Pemirsa, saat ini saya berada di SPBU Palmera, Jakarta Barat. Turunnya harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun penurunan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlalu signifikan. Berdasarkan laporan yang kita dapat dari SPBU, penurunan harga periode 1 Maret 2016 terjadi pada semua jenis BBM. Dimulai dari premium dari harga 7.400 rupiah sekarang menjadi 7.050 rupiah. Solar dari harga 6.700 rupiah kini menjadi 5.600 rupiah. Sementara itu petrol light dari harga 8.250 rupiah sekarang menjadi 7.500 rupiah. Pertamax dari harga 8.650 rupiah sekarang menjadi 7.950 rupiah. Pertamax Plus dari harga 8.850 rupiah sekarang menjadi 9.650 rupiah. Sementara itu Pertamina Dex tetap pada harga 8.800 rupiah dan tidak mengalami penurunan atau penaikan harga. Pemirsa, sekarang kita akan berbincang dengan salah satu konsumen yang berada di SPBU ini untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang penurunan harga BBM. Selamat siang Pak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supardi. Dengan Bapak Supardi. Pak, tahu nggak Pak kalau sekarang telah terjadi penurunan harga BBM? Tahu, tahu. Tahu Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui penurunan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah? Sangat senang banget karena harga BBM patokan harga-harga yang lain. Jadi kita sangat senang banget. Ya, senang banget ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penurunan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah ini? Menurut saya, bagus-bagus menurut saya. Syukur-syukur bisa turun lagi Pak. Karena harga BBM itu menjadi patokan harga-harga yang lain. Harapan-harapan Bapak ke pemerintah tentang penurunan harga BBM yang sekarang terjadi ini Pak? Harapan saya, harapan saya semoga bisa turun lagi lah Bang. Dan apa Bapak mengharapkan kestabilan ini atau ada penurunan lagi? Ya kalau nggak bisa ya stabil, kalau nggak bisa turun ya stabil aja. Stabil aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Pemirsa, naik turunnya harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan BBM di dalam negeri. Saya Muhammad Akbar Basit beserta kru yang bertugas melaporkan.